Selamat datang di channel Contractor vs Owner Pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai Laporan tugas akhir menggunakan Tecla Structural Designer Ini pada tahun 2019 yang lalu Laporan ini merupakan mungkin ya Salah satu laporan paling pendek Karena biasanya desain tugas akhir Di ITB bisa menggunakan ITAP Sekali ini menggunakan Tecla ini baru pertama kali Jadi ya laporannya pun sebenarnya gak ada acuannya Harus seperti bagaimana gitu Jadi ya sudah dibikin lah seperti ini Dan ini seperti biasa Kalau kalian belum subscribe bisa subscribe ke channel ini Dan juga kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya Tapi pada video kali ini gak akan detail-detail banget ya Karena ini sebenarnya lumayan banyak juga Meskipun halamannya sedikit Nah ini jadi ceritanya sebenarnya mendesain Podium Mall dengan dua gedung, dua tower di atas Sampai lantai 37 salah satunya Salah satunya lagi sekitar 35 atau 33 gitu Nah ini yang menjadi tantangan Ya tadi menggunakan Tecla Structural Designer 2018 Dimana pada waktu itu tahun 2019 Sebenarnya 2018 akhir sampai 2019 itu Masa pengerjaannya itu belum ada acuan yang benar ya Untuk ini ya Tecla ya belum banyak Jadi mau gak mau harus trial and error Coba sendiri semuanya Sampai tahu Nah ini gambaran umum proyeknya yang tadi Ada towernya dari lantai 31 sama 36 Tapi kita namainnya 37 nanti kalau di teclanya Podiumnya sampai lantai 5 Nah oke ini masalah beda referensi lantai aja ya Mulainya dari lantai dasar atau lantai 1 Seperti itu Nah ini acuan desainnya menggunakan SNI Kalau di tecla ini bukan SNI tulisannya Tapi pakai yang ACI Ya ini umbrik Jadi ini bisa dipilih semuanya Desain code-nya Resistance code-nya juga Oke kemudian Ini betonnya di define sendiri ya Untuk ininya Kemudian reinforcement class Jenis tulangan Ini sebenernya gak perlu di design Define juga gak apa-apa Sebenernya udah ada sih Tapi waktu itu di define sendiri Strukturnya jelas dual system SRPMK tambah dinding geser Nah ini kurang lebih gambaran Dari prosesnya ini Ini standar aja seperti Kit types Cuman yang membedakan adalah Proses desainnya ini lebih otomatis gitu ya Jadi gak iterasi manual Iterasi tetap ada Tapi ke sistem maksudnya Ke program Jadi program yang running semuanya Sampai design Nah ini prelim segala macem Sebenernya dari prelim yang banyak ini Dapat pelat Dapat kolom Ini dapat kolom Dimensi kolom segala macem Sebenernya nanti bakal berubah semua gitu Karena ini gempanya parah ya Dan yang memperparah ini adalah Ketidak beraturannya Kemudian juga ada dinding geser Ini balok-baloknya ya Ini setelah iterasi Sampai balok-baloknya besar-besarnya Nah ini karena waktu itu Tecla juga masih agak boros ya Karena baru awal-awal gitu kan Di 2020 ada pengembangan lagi tentu Nah jadi ya udah ikutin aja Dari sana gitu Oke ini denahnya seperti ini Jadi bener-bener ini dari arsitek Dan gak beraturan ya Kalau kalian lihat Seperti ini Pembebanan ya dimasukin aja Ikutin code juga Kemudian ada beban tangga Beban dinding Beban gempa bumi Ini yang paling enak Jadi masukin cukup S1 sama SS aja Di TSD nya Nah ini buat bikin Response Spectra Sebenernya ini gak perlu dihitung lagi Sebenernya di laporan ini Gak perlu dihitung seperti ini Karena udah otomatis semuanya Cuma waktu itu kan belum tau Jadi dapet ini Ini juga bikin sendiri Kemudian dibandingkan juga Ini ya dengan tecla Ini dengan tecla ini Jadi di Dibandingkan ya Nah Hasilnya mirip-mirip aja Ini hasil dari tecla Kemudian kombinasi Pembebanan yang dimasukin Statik aja Sebenernya kalau gempaannya Otomatis ini Dan ya udah sisanya Tinggal proses desain aja Otak-atik balok Ya seperti ini menunya Yang kalian lihat Di video-video lama ada ini Ya Jadi seperti itu Ini udah ada dimensi tulangannya D29 D13 Ini nanti bisa diubah-ubah Ini contoh aja ya Nah ini hasil drift juga Tentu ini drift ini Sangat penting juga ya Di batas sampai 2% Ini paste semua Ada perhitungannya juga Kemudian Kemudian P-Delta Ini juga dilakukan Analisis P-Delta Ini sama seperti di Video tecla yang Awal-awal ya 2018 Ini ada di channel ini Kalian bisa lihat Kemudian arah suai dari Structure-nya Ini Ya tentu Mode 1 Mode 2 Inginnya Translasi kan Mode 3 nya baru rotasi Nah ini bisa dilihat aja Nah ini kelihatan Ini geser ke kiri ya Kalau seperti ini gambarnya Ini geser ke kiri Ini geser ke Para sana ke atas Kalau dilihat dari kanan Jadi ini kalau dilihat dari kanan sini Seperti ini Nah dan seterusnya Ini ada Kepuntir Kemudian periode Fundamental ya Oke Ini Ada syarat dual system Segala macem Jadi ini Ini kolom-kolom sebenarnya Ini dia keluarin Gaya-gaya Gaya-gaya yang diterima Gaya gesernya Oke ada syarat sistem ganda Segala macem Ini contoh aja Karena sebenarnya Desainnya ini ada banyak ya Jadi gak bisa semua Ditampilin di laporan ini Kemudian tulangan-tulangan Dicek Seperti biasa Nah jadi kalau misal Pada laporan tugas akhir Biasa ada hitung-hitungan disini Kalau ini gak ada Cuma Benar-benar screenshot Screenshot doang Karena attack lah Yang udah ngitung semuanya ini Kemudian ini Ini pengecekan pada balok ya Desainnya seperti apa Ini ada contoh gambar detailnya Nah ini juga ada Apa Kayak gayanya Ini jadi bener-bener Saya bisa dibilang ini Boros banget ya Karena ini ya memang Hasil dari tecla Gak diintervensi oleh Manual gitu Seperti itu Itu jadi ini Karena baru pertama kali banget ya Optimasinya Jadi belum gitu dilakukan Karena ini aja udah hampir Mepet waktu sidangnya Karena masalah ini Dan dia dengan gedung seberat itu Itu pun loadingnya juga lama banget Itu menjadi kendala Kemudian syarat SRPMK Untuk ini ya Blah-blah-blah Semua ini dicek Ada semua itungannya Jadi screenshot lagi Dan ada kolomnya Kolom mana yang dicek Seperti itu Hasil beban WSR Joint Shear Nah Joint Shear ini seringkali Menjadi masalah ya disini Nah kalau ini gak masuk Harus dibesarkan lagi penampangnya Untuk Rumusnya dari Joint Shear Itu kan ada Fungsi dari luas Dan ya Dan seterusnya Masih dicek-cek lagi Hingga ke bawah ini Sebenernya Pengecekan-pengecekan aja Dan waktu itu Juga masih ada Kendala ya Masih ada kendala sebenernya Nah ini Contoh hasil gambarnya ya Seperti ini Ini gambarnya bukan Tangan ini Gambarnya oleh Si teclanya itu Jadi dia ekspor laporan Langsung nih dia gambar seperti ini Jadi kita gak usah gambar Bener-bener ngirit waktunya disitu Itu enaknya Contoh tulangan Desain tulangannya Dan ini Konfigurasinya Baloknya kan gede-gede Kalian bisa lihat sendiri lah ya Sampai 1 meter 1,2 Nah ini karena memang Ikutin sistemnya aja Waktu itu memang program Siboros Kemudian ada saran Ya Dan seterusnya Akhir pustaka Oke Jadi Sampai disini dulu ya Untuk konten kali ini Ini sekilas tentang tugas akhir Menggunakan tecla Jadi sebenarnya mulai dari zaman saya Setelah itu Sudah mulai bertambah Untuk penggunaannya Dan yang perlu diingat disini Tecla ini masih dalam Masih terus dikembangkan nih Untuk setiap versi yang keluar Jadi semakin lama Semakin bagus Contoh pada versi ini Salah satu borosnya itu Adalah tulangan dari Sengkang kolomnya itu Cross sectionnya itu Apa Pice-nya itu Nggak bisa diatur Mau seberapa banyak Jadi harus banyakin longitudinal Buat banyakin yang tulangan tadi Untung kan ini Nggak Nggak perlu banget Buat apa kalau longitudinal udah cukup Ngapain ditambahin lagi Nah jadi sekian lah Sampai disini dulu Seperti biasa Kalau ada ditulis Kolom komentar Juga ada pertanyaan Boleh Dan sampai jumpa Di konten selanjutnya Terima kasih that概 Sampai jumpa